7 orang penambang mengalami luka bakar serius akibat terkenal ledakan sebuah sumur minyak tradisional di desa Sungai Angit, Musi Banyu Asin. Para korban kini menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Ketujuh korban mengalami luka bakar 40 hingga 60 persen. 3 orang masih dirawat di UGD, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin. Sementara 4 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Palembang. Sebelumnya sebuah sumur bor minyak tradisional di desa Sungai Angit, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak. Ledakan terjadi pada minggu sore saat 7 orang penambang melakukan pengeboran sumur minyak secara tradisional tanpa pendukung yang memadai. Diduga akibat keteledoran penambang, sumur minyak tersebut akhirnya meledak dan melukai 7 orang di sekitarnya. Polisi masih mengidentifikasi data korban dan menelidiki penyebab terjadinya ledakan. Ya, kalau macet dan banjir tampaknya memang menjadi masalah yang selalu dibicarakan mereka Jakarta ya. Dan selalu menjadi tamu tahunan juga nih. Ya, betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai macet emas yoga, ini kan macet juga beberapa dari calon cagup dan cagup ini menjadi salah satu isu yang juga menarik. Mereka memberikan salah satu solusinya dan kita juga tahu kemarin akhirnya Basuki dan juga Jarod menghilangkan 3 in 1 dan juga mengubah genap ganji. Lalu juga ada dari pasangan Ani Sandi akan melakukan, mengintegrasikan beberapa transportasi umum. Menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya ini kalau kita berjakara ya, lebih dari 20 tahun lah saya lihat ini. Jakarta ini sebenarnya tersingkatnya di BMKG. Bukan Badan Meteorologi, Kementerian, Bisika ya. Terima kasih cerita banyak nih, persoalannya sebenarnya nggak banyak, berubah jauh lah sebenarnya. Nah, dalam konteks tadi, bicara soal banjir dan macet yang paling utama, yang paling banyak dibahas ya. Bicara banjir aja, kalau bicara banjir ini kan persoalannya bukan soal kali bersih, soal saluran air bersihnya saja gitu kan. Tetapi bagaimana juga mulai dari ketersediaan ruang terbuka hijau ke tahap kita yang belum cukup gitu kan. Bagaimana pengendalian 13 sungainya, terus kemudian bagaimana optimalkan. Jakarta itu punya 44 waduk, 14 situh, dan ada rencana 20 waduk baru mamanya. Ini belum di luar total waduk dan situh yang ada di Jabodetabek, sekitar 178 sebenarnya. Nah, terus kemudian juga belum kita bicara soal apa, tadi yang dikatakan Bang Yos, 40 persen wilayah DKI kan di bawah permukaan laut. Berarti ini bagaimana penanganan pantai utara Jakarta gitu kan. Nah, jadi kalau umpamanya sekarang pun belum banjir, itu bukan karena faktor kali jaman sungainya saja gitu. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tadi, itu yang pertama. Kedua soal macet tadi. Macet ini bahkan di jamannya Bang Yos, tahun 2003 ya Bang Yos ya, sudah ada pola makro transportasi terpadu. Sudah ada perdanya juga. Di mana di situ sebutkan ada 4 tanggutan massal yang sudah disiapkan. Mulai dari yang kita kenal sekarang adalah MRT, kemudian LRT, ketiga adalah BRT yang kita kenal sebagai Bistran Jakarta ini, dan yang keempat adalah Waterway. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana cakup-cakup nanti, itu lebih menyempurnakan, mengintegrasikan. Kenapa umpamanya kok, contohnya umpamanya, bagaimana mempercepat LRT gitu kan, bagaimana mengintegrasikan MRT, BRT, LRT gitu ya, sama Waterway. Ini kan harusnya ada terobosan gitu, kenapa kok masih banyak yang mandek gitu umpamanya. Terus, kedua yang tidak kalah penting, Jakarta yang sekarang itu kan sudah memiliki rencana detail tata ruang DKI Jakarta sampai dengan 2030. Jadi sudah ada rencana detail semuanya. Siapapun gubernurnya wajib melaksanakan perdana nomor satu tahun 2014 tersebut. Nah, tantangannya adalah bagaimana percepatan perwujudannya tadi itu dengan cara-cara yang lebih kreatif, inovatif. Bahkan, harusnya umpamanya, siapapun gubernurnya tidak boleh melanggar apa yang ada tertera di dalam rencana detail tata ruang. Nah, itu yang harusnya diinformasikan kepada masyarakat. Contoh paling mudah soal sungai yang selama ini jadi perdebatan. Aturannya, sungai kita ini kan lebarnya tinggal 20 sampai dengan 30 meteran. Sehingga kalau kita kembalikan ataupun untuk mempermudah penyerapan air dan memperlancar sungai, harus dilebarkan. Nah, lebar dan kemudian penataannya sendiri itu kan harus ramah lingkungan. Nah, taruhlah kalau lebarnya tadi dari 20-30 akan jadi 50. Otomatis kan kiri-kanannya akan ditata ulang. Nah, yang paling penting di rencana detail tata ruang itu sudah disebutkan bagaimana memperlebar, mengarahkan. Jadi, tidak bisa setara-setara umpamanya bangunan akan tetap dibangun di tepi bandaran kali. Kalau itu dilakukan, maka yang terjadi adalah pelanggaran. Nah, hal-hal ini yang menurut saya nanti harus dijelaskan sehingga visi-visi programnya lebih realistis. Baik, Bang Yus tadi sempat bilang bahwa kedua pasangan yang maju dalam putaran kedua ini harus realistis gitu. Tidak idealis begitu tadi Bang Yus. Ini kemudian nanti yang realistis itu sebetulnya... Karena itu harus mengenal secara utuh Jakarta. Nah, itu program-program seperti apa yang menurut Bang Yus itu sebetulnya paling realistis? Ya, jadi seperti banjir tadi saya tambahin ya. Kan ada tiga jenis banjir ya. Banjir lokal, dari hujan di Jakarta saja. Pasti banjir, kenapa? Itu tadi 40 persen ada di bawah permukaan laut. Itu kan bukan nyatu gini. Kayak mangkuk gini terpencar di mana-mana. Itu tadi kan. Bendungan, pumpah gitu kan. Disedot tempat itu ke sungai yang terdekat di Bangklautkan itu. Nah, rok sekarang. Di atas ini sudah ada konsepnya. Yang membangun giant wall itu kayak di Belanda. Tidak ada cara lain. Karena ini juga pakar yang merencanakan. Nah, tetapi yang paling berat dari banjir itu mengandalkan tiga belas sungai itu. Karena ini hukum malam kan. Sungai itu kan dari atas nyari laut lewat Jakarta kan. Tidak bisa kita cegah. Tiga belas sungai itu datang. Ini yang paling berat nih bagaimana? Ini yang paling berat. Jadi jangan mengira sungai bersih, kurung-kurung bersih, semua drenaso, semua resapan di mana-mana. Itu enggak banjir, romong kosong. Pada saat curah hujan tinggi di selatan sana, ini berduyun-duyun air di bawah sama tiga belas sungai, tenggelam juga kita. Karena itu konsepnya juga sudah ada membangun situ-situ raksasa di rakyat selatan. Untuk apa? Untuk membelokkan sungai ini sebelum masuk Jakarta, belokkan ke situ. Nah, yang masuk Jakarta diatur dengan pintu air. Pada saat musim hujan, dia menjadi kantong air, simpanan air pada masa menggemarau menjadi tabungan air untuk air jernih, air bagu. Untuk rekreasi, untuk semuat, jualan gitu. Tetapi ini kan daerah lain. Enggak akan bisa dijangkau oleh komunitas IKI. Itu sebabnya saya bacaan akan Megapolitan. Kan dengan Megapolitan ada atasannya di sini kan. Orang ini kan dipaksa setengahnya gitu kan. Kalau sekarang kan ekosentris yang main kan. Ngapain gue mesti bikin waktu rapat, mohon Pak Gubernur mohon gitu kan Pak Wali Kutamun Bupati di sana kan. Pada saat pulang, udah kita kasih bantuan juga. Ngapain, banjir juga enggak sebetulnya gitu kan. Itu terus berjalan terus, koordinasi itu bukan mudah. Nah, kalau ada Megapolitan, ada pengantin di pusat. Ini kan juga tanah ini akan dibeli oleh pusat. Jadi, pusat itu kan menggunakan Jakarta sebagai untuk negara. Selama ini gratisan aja enggak bayar apa-apa. Enggak ada partisipasinya. Macar aja kalau dia membangun, kan PU. Membangun sana membangun. Selama ini pasangan nomor dua dan juga tiga ini belum membahas detail mengenai. Enggak, aku kan inginnya diuji sejauh mana pengetuanya. Jakarta secara historis, secara geografis, demografis, kondisi sosial. Kita belum sampai sampah-sampah itu momo-mongsi udah. Itu, wah produksinya luar biasa. Makin waktu terlalu meningkatkan. Makanya konsepnya dulu saya adalah satu di Bekasi, Bantar Gebang. Bekasi membangun ke situ gratis. Kita yang beli tanahnya, kita yang mencari investornya, kan. Jakarta Utara ke situ. Satu lagi di Bocong sana itu, di daerah Bogor, kan. Bogor bangsa itu, Jakarta Timur bangsa itu. Satu lagi di Depok, satu lagi di Tangerang. Sampai itu. Di Tangerang kita sudah punya seratus lebih hektare. Lengkana saya separuhnya untuk pengelolaan sampah secara teknologi tinggi, jadi listrik dari kompos, separuhnya untuk penjara tadinya begitu. Karena pengen inspeksi penjara-penjara orang pada bergelantungan di pohon itu karena nggak dapat tempat itu. Pakai saruh gerantungan, tapi ini siapa mau bunuh dirinya? Nah, itu untuk tidur bang. Yang di luar penjara itu, yang di anunya, kan kalau di luar tembok itu kan terus ada anu sedikit. Itu pun nggak bisa begini, mereka miring begini. Kan ini anak Jakarta juga. Karena itu kan kalau penjara di sana nanti kan, jadi kerja di sini juga dia gitu loh. Tadinya seperti itu konsep saya itu. Jadi, itulah masalah-masalah yang berat yang harus dihadapi. Dia harus tahu betul kan, dari aspek geografis, demografis, kondisi sosialnya, bagaimana menanganinya, ini perbedaan antara kaya semiskin, apartemen mewah, ini kumuh. Profesor juga banyak sekali di sini, tapi orang bodoh juga banyak sekali. Itu senima mimpinya lalu tidak mudah. Tapi kalau mengenai normalisasi kali tadi itu ya, kan kalau kita cermati nomor urut dua dan juga tiga ini, tampaknya sudah ada pemisahan begitu. Kalau kita cermati mengenai masalah pengusuran. Kalau dari sisi dari Pak Ahok, begitu pasti akan digusur yang tinggal-tinggal. Tapi kemudian kalau dari Pak Anies kan, lebih berpikir bahwa ini orang yang tinggal di sekitar sungai itu. Nah ini bedanya, Ahok berpikir yang realistis namanya. Oh oke. Kan gitu. Karena dia sekarang ada, lagi menjawab kan, dia tahu proses bahwa ada undang-undangnya. Sungai itu, nggak boleh ada bangunan apapun di situ, apa rumah apun atau apapun, nggak boleh. 50 meter kiri kanannya badan sungai pun tidak boleh dibangun. Nah lalu sebelahnya sini, ya kalau ada tanah. Kalau tidak, makanya mau tidak mau. Tetapi bahasa pengusuran itu, saya dari dulu saya tidak setuju. Kalau saya selalu menggunakan kata penertipan. Penertipan, baik. Oke. Baik. Ya, ini kalau terkait dengan pengusuran juga, kalau dari Mas Yuga sendiri melihatnya seperti apa untuk ini? Ya, salah satu PR kita sebenarnya kurangnya sosialisasi rencana tata ruang sebenarnya. Jadi, selama kita melihat pendampingan ya, banyak warga yang belum paham bahwa mereka tinggal di lokasi yang di dalam rencana tata ruang. Itu bukan untuk hunian. Nah, kita tahu, banyak sekali hunian-hunian itu tidak hanya di Bantaran Kali, kan. Di rel kereta api, di kolong jembatan, gitu ya. Dan bisa dipastikan sebagian besar berada di daerah-daerah yang merupakan ruang terbuka hijau. Nah, sosialisasi inilah yang kemudian yang perlu dilakukan kepada masyarakat untuk mengedukasi. Bahwa Anda tinggal di daerah yang dalam peruntukannya tidak sesuai. Nah, sehingga rencana pembangunan tadi memang benar-benar diketahui oleh warga. Sehingga yang kita harapkan mereka dalam tanda penting adalah berpindah secara sukarela. Dan yang paling penting, tempat baru itu harus lebih baik. Lebih baik dari yang menurut saya. Lebih penyamin, keluarganya itu hidup sehat. Tapi kalau kita cermati, berdasarkan kasus dari Bukit Duri, misalnya, Mas Yuka. Itu kan dimenangkan juga oleh PT UN. Padahal itu kan bermasalah juga, kan, mengenai pengusuran. Caranya itu. Ya, itu kan terjadi karena pada waktu sebelum pelaksanaan, sosialisasinya kan tidak dilakukan dengan tepat. Oke. Tapi sebetulnya pengusurannya itu, bukan pengusuran kalau kita bilang itu ya, penertipan. Penertipannya itu. Itu tidak melalui proses-proses sosialisasi yang tadi dikatakan. Sehingga warga kan merasa bahwa warga merasa dudugikan. Nah, itu menurut saya salah satu PR besar siapapun gubernur. Tapi penertipannya sendiri kayaknya nggak terelakkan begitu sebetulnya ya, mungkin. Ya, terus ada namanya kebijakan itu kan bagaimana mengganti. Saya waktu, jadi kan saya kan begitu saja kebunur, kenapa kok ada apa namanya, banjir kanal barat. Begini ini kan, ke Jakarta ini. Kenapa gitu. Aku sampai cari kamusnya di mana ini. Kenapa bikin kakini benar-benar tahun 1933. Ternyata ini harusnya ada banjir kanal timur juga. Ternyata seperti tapakuda begini. Supaya 13 sungai yang mengalir ini diterima banjir kanal, lalu dibuang. Nah, dari kubun-kubunur sejak tahun 1933, enggak pernah ada banjir kanal timur, lalu saya bebaskan. Tetapi sebelum saya bebaskan, saya sudah inventarisir ini. Aku sudah meantisipasi, pasti dibeli calo-calo ini nanti. Lalu kita cuma membeli yang mahal. Padahal dalam undang-undang kita membebaskan harus NGOP. NGOP-nya 500. Begitu dikuasai calo, minta 1.500.000. Jadi caranya bagaimana? Dan itu sudah, pembeban itu sudah saya rancang. Di sini nanti ada termaga, ada termaga. Jadi pembangunan, kemudian adalah waterfront city. Jadi semua rumah, apartemen, apa pun itu harus menghadap ke kanal. Pasti bersihnya. Kalau sekarang kan dibohongin terus bagaimana mau bersih. Nah, karena itu sudah saya inventarisir kan. Begitu ini masih dikuasai rakyat, dihitung misalnya kan. Kalau 500 juta, 500 ribu per meter, dia enggak akan sanggup membeli rumah yang baru. Makanya pagar saya bayar, instalasi seritik saya bayar, instalasi air. Lalu ada pohon pun saya beli. Supaya dia mendapatkan, dan aku enggak menanggar undang-undang. Sahabannya kan NGOP. Tapi rumah segala macam, bangunan kan harus saya bayar. Begitu, wah ini calo. Karena sudah saya inventarisir. Kalau calo, 500 ribu. Ini hampir salah di pengadilan. Tabu doser aja langsung. Karena kalau enggak, enggak akan jadi-jadi. Jadi sekali lagi itu kan seni memimpin. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jadi dulu pemirsa special report yang akan memilih akan segera kembali.